Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Ya, seperti biasa masih dalam pembahasan custom room di Poco X3 Pro, dan disini saya masih akan membahas room base MIUI 14. Nah, sebelum lanjut, saat saya belum menginstall room ini, saya sebenarnya lagi nunggu update-an terbaru MIUI 14. Tapi, di saat saya nunggu malah gak ada room MIUI 14 yang update. Jadi, saya putuskan install MIUI 14 mini ini. Tapi, setelah saya beres install, tiba-tiba nongol MIUI 14 SR yang saya posting di tab komunitas. Tadinya saya ingin nyoba yang itu, tapi dikarenakan terlanjur sudah install yang ini, mungkin di update selanjutnya aja MIUI 14 SR akan saya coba. Jadi, seperti biasa, disini kita lihat dulu pada bagian tentang console-nya, untuk ROM yang saya pakai saat ini. Dan untuk MIUI min yang saya pakai saat ini, versinya masih sama seperti MIUI 14 yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu berada di versi 14.0.23.1.3D version. Untuk tingkat patch keamanan juga masih sama, berada di tanggal 1 Januari 2023. Kemudian untuk kernelnya, disini masih menggunakan kernel dari Kangarooq R31 dengan versi yang sama, cuma disini bukan yang ST. Soalnya untuk yang MIUI EU menggunakan R31 ST. Lalu, dari segi fitur, saya kira di MIUI 14 mini ini sudah ada fitur tambahan khas MIUI min. Ternyata setelah saya lihat-lihat, disini gak ada fitur khas MIUI min. Jadi, waktu itu saya lupa lihat screen sultan pada update ROM ini, jadi saya gak tahu gak ada fitur tambahannya. Dan untuk fiturnya disini masih sama seperti MIUI 14 EU yang saya bahas sebelumnya. Cuma disini jika dilihat untuk warna moned bisa keluar atau sudah bisa nembus di hampir semua tampilan. Jadi, untuk warna monednya ini sudah seperti pada ROM AOSP. Namun disini juga pastinya ada perbedaan jika dibandingkan dengan MIUI 14 EU. Salah satunya berada di bagian tampilan, yang disini sudah tersedia fitur untuk merubah resolusi layar. Tapi untuk fitur ini saya rasa tidak rekomendasi untuk dipakai. Soalnya disini jika mengubah resolusi jadi WQHD+, untuk rata letaknya jadi kecil seperti DPI yang diubah dengan angka DPI tinggi. Akibatnya disini untuk rata letak setuhan jadi error. Misalnya kita mau klik menu yang ini, maka yang terklik malah menu yang lain. Jadi menyebabkan layarnya ini jadi error, bahkan kadang terjadi force close atau nge-freeze karena layarnya ini error. Lalu untuk yang lainnya disini seperti fitur AOD, untuk di MIUI Min ini sudah tidak mengalami bug seperti di MIUI 14 EU. Jadi untuk fitur ini sudah bisa dipakai dan ini cukup lumayan buat gaya-gayaan saja. Selanjutnya ada perbedaan juga di bagian bilas status. Untuk bagian ini hanya ada perubahan icon LTE saja. Yang biasanya ini icon 4G atau LTE, namun disini sudah diubah menjadi icon 5G. Dan disini juga sudah bisa mengaktifkan atau menonaktifkan Mi Smart Pay tanpa harus di-restart apabila menurut kalian fitur ini cukup mengganggu pada tampilan. Dan untuk tampilan kontrol panelnya disini juga masih sama seperti di MIUI 13. Dan satu lagi disini sudah ada bahasa Indonesia-nya. Jadi di MIUI 14 EU kemarin saya lupa memberitahu bahwa tidak ada bahasa Indonesia-nya. Jadi karena tidak ada fitur tambahan yang lain, sepertinya itu saja untuk beberapa perbedaan tampilan antara MIUI 14 EU dan MIUI 14 Min di versi yang sama. Oh iya satu lagi disini ada juga hal yang membuat saya kurang nyaman. Untuk masalah ini yaitu pada bagian jam yang ada background-nya. Dan untuk background-nya ini kayaknya gak bisa dihilangkan dan menurut saya ini cukup mengganggu pada penampilan. Jadi disini lanjut saja kita bahas bagian yang saya temukan di MIUI 14 Min ini. Untuk bagian pertama sudah pasti di bagian resolusi layar tadi jika menggunakan resolusi WQHD+. Lalu pada bagian kamera yang disini masih mengalami bug yang sama. Jika setelah motret atau mengambil foto maka akan terjadi force close. Dan untuk yang lainnya sudah sama seperti MIUI 14 EU yang saya bahas. Tidak ada masalah pada bagian kamera ini. Lalu untuk bagian perekaman video disini resolusinya masih komplit karena ada pilihan resolusi 4K 24 fps sampai 60 fps. Lalu untuk bagian lainnya disini ada bug yang menurut saya patal. Soalnya getar disini jadi gak aktif. Hal ini menurut saya sangat penting apalagi saat mengetik jadi tidak ada getaran di keyboard-nya ini. Untuk getar ini saat saya cek di menu CT juga untuk getarnya ini gak ada respon. Tapi pas hp dinyalakan saat logo Poco muncul untuk getarannya ini ada. Namun setelah menyala getarannya ini jadi gak ada. Dan di bagian polumo ini juga biasanya ada pilihan mode getar atau mode hening. Tapi disini untuk mode getarnya tidak ada. Ya jadi itu saja sih untuk bug di ROM ini yang saya temukan. Selebihnya masih aman. Oh iya satu lagi disini NFC sudah bisa aktif. Cuma gak tau berfungsi atau tidaknya soalnya saya gak ada kartu buat ceknya. Sedangkan di MIUI 14EU yang kemarin untuk NFC-nya itu jadi off. Dan saya lupa memberitahu juga. Jadi disini saya akan langsung saja lanjut pada bagian tes performa. Dan saat saya tes pada Geekbench 5 hasil pada single core bisa mendapatkan angka 774. Sedangkan di multi core berada di 2573. Kemudian pada 3DMark saat saya tes di wildlife skornya berada di 3446 dengan temperatur yang gak panas karena steady 30 derajat saja. Lalu pada wildlife stress test tingkat kestabilan berada di angka 95,4% dengan temperatur suhu berada di 31-41 derajat. Dan pada slingsuit mendapatkan skor di 7440 dengan temperatur suhu yang terbilang dingin karena berada di 31-37 derajat saja. Lanjut lagi pada tes CPU throttling skor tertingginya cuma berada di angka 201 ribuan. Dan minimal skor berada di 193 ribuan dengan grafik yang terlihat stabil selama saya tes 15 menit. Dan yang terakhir pada skor Antutu bisa mendapatkan angka yang normal yaitu berada di angka 579 ribuan saja. Kemudian untuk tes game seperti biasa disini saya akan tes dengan 4 game yang saya mainkan. Dan di game pertama saat saya tes car x street untuk gameplaynya disini lumayan lancar. Tapi untuk awalan suka ada patah-patah. Dan untuk patah-patah itu cuma sebentar aja. Kemudian untuk rendernya ini juga kurang bagus soalnya sering ada render jalan yang kurang baik. Jadi mobilnya ini sering tenggelam. Untuk selebihnya masih aman untuk suhu sudah pasti berasa dan untuk grafik yang saya gunakan berada di 5-4-2-1 dengan motion blur off dan asap dimatikan. Kemudian untuk game PUBG saat saya tes dengan grafik sedang dengan frame rate extreme gameplaynya bisa berjalan mulus dan terlebihnya nyaman. Lalu saat saya tes dengan grafik HDR extreme juga untuk game PUBG ini masih bisa berjalan cukup nyaman. Dan untuk frame dropnya ini sangat minim. Jadi selama saya tes game PUBG dengan room ini gak ada keluhan sama sekali. Lanjut pada game selanjutnya seperti biasa disini saat saya tes pada game Apex Legends disettingan grafik normal dengan frame rate ultra untuk gameplaynya juga masih bisa berjalan mulus tanpa ada kegala. Jadi untuk game Apex Legends ini sama seperti pada game PUBG selama saya tes di game Apex Legends ini gak ada keluhan sama sekali. Dan yang terakhir seperti biasa saat saya tes game Mobile Legends sudah pasti di game ini bisa berjalan sangat mulus disettingan grafik rata kanan. Jadi untuk keempat game yang saya mainkan di ROM MIUI 14 mini ini untuk pemakaian saya gak ada keluhan sama sekali. Kecuali pada game Car X Street. Kemudian untuk daya tahan baterai masih normal. Dengan pemakaian seperti ini baterainya masih bisa bertahan sekitar 5 jam lebih. Jadi untuk MIUI 14 mini ini menurut saya sudah bagus. Suhunya stabil gak terlalu panas. Tapi karena ada bug getar yang menurut saya sangat mengganggu jadi untuk saat ini belum rekomendasi. Tapi kalau kalian gak peduli dengan getar ROM ini cocok banget buat pemakaian daily dan beberapa game ringan seperti yang saya mainkan. Karena disini untuk performanya sudah tidak usah diragukan lagi. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan custom roomnya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.